oke selamat sore kedatangan magicom dengan gejala nasinya jadi basi kita coba apakah bisa nol rupiah apakah bisa nol rupiah kita coba langkah pertama kita nyalakan ya kita nyalakan kita tancap ke listrik nah cara mengatasinya seperti ini kita tunggu sekitar satu menit atau dua menit ya kita cari elemen yang tidak dingin untuk magicom itu untuk penghangatnya itu elemennya itu itu ada dua di pinggir dan ditutup kalau buat kalau buat masa ada di bawah Oke kita tunggu dan setelah dua menit atau tiga menit kita pegang di pinggir di pinggir di sini sudah berasa anget ya Nah di sini adem sini adem dan di sini sudah mulai anget-anget panas gitu ya dan sini masih adem jadi biangkeroknya itu ada elemen di sini yang tidak panas Kenapa bisa basi karena uapnya itu tidak bisa keserap ya uap dari nasi ini secara kerjanya itu kan mengeluarkan uap ke atas terus airnya itu jatuh ke bawah jadi nasi itu gampang basi ya jadi elemen ini harus panas secara kerjanya biar uapnya keserat atau airnya keserap Oke kita bongkar untuk elemen yang bagian sini cara bongkarnya seperti ini kita lepas untuk tandon air ini ya banyak kemungkinan sebelah sini yang putus yang sering saya alami ya kita congkel pakai obeng aja nah seperti ini Oh ini tanpa skrup ya kita cek untuk perkabelannya biasanya itu yang putus itu daerah di sini yang kejepit ya karena ini buka-tutup pastinya kejepit disini ada dua kabel warna hitam dan merah kita cek apakah ada yang putus ini masih aman yang hitam masih aman Oh yang merah putus nah ini ya Nah ini teman-teman putus ini bisa jadi nol rupiah oke kita sambung kita lepas untuk tutupnya karena yang putus ada di dalam sini ada di dalam ya saya coba untuk mengambil kabelnya apakah bisa ini kabelnya ada di dalam ya kayaknya nggak bisa ya harus buka tutupnya nah seperti ini ini kabelnya sangat pendek ya Nah seperti ini ini kabelnya teman-teman kita sambung ini dibilang nol rupiah kita sambung yang bagus ini biasanya efeknya itu di jepit-jepit kejepit-jepit ini ya jadi putus itu kasus turunan magicom kita solder sebelum disolder kita ikat yang kuat nah diikat yang kuat ya kita lilitkan dulu sebelum kita solder tujuannya biar kuat nah seperti ini biar kuat oke 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 setelah selesai disambung kita tutup kembali dan kita tinggal di tes apakah elemennya masih masih berfungsi kita test kita lihat kita tunggu satu menitan oke sudah berjalan satu menit kita pegang oke sudah berasa hangat ya sudah hangat sudah hangat teman-teman kita lihat yang di pinggir pinggir juga hangat oke sudah hangat sudah sip ya semoga bermanfaat yang punya elemen rusak atau basi kasusnya basi cara ini bisa diterapkan ya begitu dobrze ini kita ayah aiah